Namanya Purwani Ari, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun. Sudah kesekian kalinya ia mendatangi puskesmas tulangan Kabupaten Sidoarjo hanya untuk mendapatkan izin mendirikan posyandu di RW7 Desa Gerabakan. Sayang, keinginan baiknya ini tidak mudah diwujudkan. Sudah 8 tahun lamanya tidak ada posyandu di lingkungan tinggalnya. Selama itu, para baduta dan balita di RW7 harus menumpang di posyandu RW lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terpadu. Balita-balita di RW7 ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal walaupun kita sudah bergabung dengan RW yang lain. Berawal dari pengalamannya mengikuti pelatihan imu-imu dan rumpi sehat oleh fasilitator desa dari Yayasan Paramitra, membuat semangat Purwani Ari untuk mendirikan posyandu di tempatnya kembali berkobar dan bahkan semakin kuat. Sejak saat itu, ia mempelajari imu-imu dengan lebih intens. Purwani Ari pun tak segan untuk berdiskusi dengan para ibu RW, bidan desa dan ketua tim penggerak PKK Desa Gerabakan. Bukan seorang pejuang namanya bila pulang tanpa hasil. Ia pun berulang kali berusaha untuk merayu petugas poskes Mas Tulangan. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Permohonan pendirian posyandu akhirnya berhasil ia dapatkan. Setelah mendengar jawaban dari ibu Sam di poskes Mas Tulangan, saya sangat senang sekali, saya terharu, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Bu Ari itu bersemangat sekali, semangatnya tinggi memendirikan posyandu. Setelah semua didapatkan, bukan berarti perjuangan Purwani Ari berhenti. Dia dan para kadernya harus berbagi tugas untuk menjemput ibu-ibu baduta dari rumah ke rumah. Selain itu, Purwani Ari harus meminjam beberapa alat demi terlaksananya kegiatan posyandu. Dana kegiatan pun dikumpulkan secara swadaya. Tak jarang, Purwani Ari harus merogoh uang dari saku pribadinya. Purwani Ari merasa terbantu dengan adanya imu-dimu di dalam penyeluhan rumpi sehat. Ia tak perlu bersusah payah dalam menyadarkan kepada masyarakat RW7 akan pentingnya menyelamatkan seribu hari pertama kehidupan. Menurut saya, imu-dimu ini sangat bermanfaat sekali. Karena di dalam imu-dimu ini ada pesan-pesan yang disampaikan, terutama empat pesan kunci yang bisa merubah perilaku ibu baduta dan ibu hamil. Saya sudah tahu bagaimana makanan yang bergisi dan makanan yang kurang bergisi. Kita senang saja lebih banyak pengetahuannya untuk mengurus anak. Keberaniannya untuk mengulangi sesuatu, patut kita acungi jempol. Apa yang ia lakukan adalah sebuah perubahan yang paling bermakna di lingkungan tinggalnya. Purwani Ari layak mendapat kelar sang perintus posyandi dari desa Kerabakan. Selama masih ada balita dan belum ada kader pengganti, saya masih akan terus berada di posyandi. Terima kasih telah menonton!